Pertama Menteri Benyamin Netanyahu mengeklaim serangan Israel ke Iran pada Oktober lalu mengganggu produksi nuklir dan rudal Teheran. Ini bukan rahasia, itu sudah dirilis. Ada elemen tertentu dari program nuklir mereka yang rusak dalam serangan itu, kata Netanyahu saat pidato di hadapan parlemen pada Senin 18 November 2024. Namun, Netanyahu tak menerangkan secara rinci elemen program nuklir apa yang diserang Israel. Netanyahu juga mengatakan serangan Israel berhasil mengurangi kemampuan produksi rudal balistik Iran. Tak hanya itu, PM Israel ini mengklaim serangan pasukan Zionis menghancurkan 4 baterai rudal S-300. Iran sejauh ini belum memberi tanggapan soal klien Israel. Sebelumnya, dua pejabat Israel mengatakan serangan pasukan Zionis menargetkan situs yang sering dipakai Iran menguji bahan peledak untuk perangkat nuklir, fasilitas telegan dua parcin Provinsi Teheran. Namun, situs itu tak lagi digunakan sejak 2003. Lebih lanjut, dua sumber itu menerangkan pasukan Israel berhasil menghancurkan peralatan canggih Iran di situs tersebut. Para sumber mengatakan Iran telah menyimpan alat itu di parcin sejak 2003. Ini adalah peralatan yang dibutuhkan Iran jika mereka ingin mengembangkan bom nuklir, jeb kata pejabat senior Israel, dikutip Jerusalem Post, Minggu 17 November 2024. Peralatan tersebut sangat penting untuk membentuk dan menguji bahan peledak plastik yang membungkus uranium dalam perangkat nuklir Iran. Perangkat itu, kata dia, juga penting untuk memulai reaksi berantai nuklir Iran. Jika Iran ingin mengembangkan program bom nuklir, menurut mereka, Teheran harus mengganti peralatan yang hancur. Sekarang, mereka tak punya, dan mencari alternatif tidak akan mudah. Kami akan memantau upaya semacam itu, EUJAR pejabat senior Israel. Serangan Israel ke situs militer Iran terjadi pada 26 Oktober. Ini merupakan balasan usia Kors Revolusi Garda Iran, IRGC, menggempur negeri Zionis dengan rudal pada awal bulan itu. Selama menyerang Israel menargetkan fasilitas militer di Teheran, Huzestan, dan Ilang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.